Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Kita akan mengangkat satu tema Yang cukup menarik yang berkaitan dengan Fatwa Majlis Ulama Indonesia Tak lupa pula Salawat serta salam Semoga senantiasa tercurahkan Atas Baginda Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Kudwa hassanan bagi kita sekalian Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bara kedengaran Baik, salam wasalam Ustaz Di forum Insis Alhamdulillah Beliau adalah Dosen Fakultas Syariah UIN Sultan Malik Hasanuddin ya SMH Banten Ustaz Dan juga Sultan Maulana Sultan Maulana Hasanuddin Banten Dan anggota Dewan Syariah Majlis Percikkan Iman Bandung Jadi pada kesempatan kali ini Alhamdulillah kita Berjumpa kembali Untuk mengikuti diskusi Dan presentasi Berkaitan dengan Fatwa MUI Pergeseran dari Pergeseran dari Legal Opinion ke Legal Saya ingin menyapa Teman-teman semua Para peserta Yang saya kira Insis ini kan sudah Menasional ya Salah satu pusat kajian Terpenting dan berpengaruh Untuk saat ini Di saat Pusat-pusat kajian yang lain Yang berbasis Di kapas itu Sudah agak Apa ya Pragmatis ya Pragmatis sifatnya Tapi kalau insis itu Betul-betul Sesuai dengan jargonnya Committed to the truth ya Commitment terhadap Kebenaran Itu mungkin Sebagai Tolong ya Dan kajian kita Kali ini Terkait dengan Fatwa Dari Legal Opinion Dari Legal Source Kita tahu bahwa Fatwa itu kan Hanya Pendapat Para ulama Mustahid Terkait beberapa hal Yang terkait dengan Akhidah Hukum Islam Dan yang lainnya Cuman memang Akhir-akhir ini Fatwa Tidak hanya Dijadikan sebagai Legal Opinion Hanya pendapat Tapi sudah menjadi Legal Source Sumber Hukum Yang dijadikan Sebagai dasar Pertimbangan Bagi Majelis Hakim Di pengadilan agama Tentunya Dalam memberikan Putusan atau ketapan Jika benar Fatwa itu Telah jadi Sumber Hukum Maka Ini yang terpenting Mungkin ya Maka Kehadiran Fatwa sebagai Sumber Hukum Telah Mendekonstruksi Telah Mendekonstruksi Sistem ketatanagaan Kita Nah ini yang terpenting Jadi dua Atau tiga hal itu Yang ingin kita Coba Bedah ya Untuk Coba Hal ini Ini saya coba Dari Latar belakang ya Bahwa Seperti yang tadi Saya sampaikan Bahwa Fatwa itu Hanya sekedar Legal Opinion Atau pendapat Hukum dari Sahid Para Ahli Fiki Terkait Beberapa hal Yang berhubungan Dengan baik itu Akidah Hukum Dan lain sebagainya Namun Namun memang Bagimbanan Bagimbanan Dan Profesor Jimli Asidiki Salah satunya Mantan ketua MA dan Salah satunya Mantan ketua MK Menurut Para pakar Hukum Negara Bahwa Fatwa Fatwa tidak Memenuhi syarat Untuk menjadi Sumber hukum Atau Legal Source Karena Untuk menjadi Sumber Peraturan Perundang-undangan Haruslah Ditetapkan oleh Lembaga resmi Negara Atau Ditetapkan oleh Pejabat negara Yang punya Wenang untuk itu Sedangkan kita Tahu bahwa Fatwa itu Dikeluarkan oleh MUI MUI kan bukan Lembaga resmi Negara Tidak ada Pejabat negara Disitu yang punya Wenang Yang punya Otoritas untuk Membuat Menyusun Peraturan Perundang-undangan Jadi Fatwa Tidaklah Memenuhi syarat Sebagai satu Sumber hukum Menurut Undang-undang Nomor Disini ada ya Nomor 15 Tahun 2019 Ini pasal 1 Ayat 2 Disitu Sebutkan bahwa Peraturan Tertulis Yang namanya Undang-undang Itu adalah Peraturan tertulis Yang memuat Norma hukum Yang mengikat Secara umum Dan dibentuk Atau ditetapkan Oleh lembaga negara Atau pejabat Yang berwenang Melalui Prosedur Yang ditetapkan Oleh dalam Peraturan Perundang-undangan Jadi kata kuncinya Dua Suatu undang-undang itu Suatu peraturan Perundang-undang itu Baru sah disebut Undang-undang Kalau Ditetapkan Oleh Lembaga resmi negara Atau Dikeluarkan Atau Ditetapkan oleh Pejabat negara Yang punya undang Untuk itu Seperti ya DPR Itu lembaga negara Kemudian Pemerintah Presiden Gubernur Menteri Bupati Wali kota Dan seterusnya Sedangkan fatwa Oleh lembaga MUI Yang Yang memang Faktanya bukan Lembaga negara Memang kesimpulannya Fatwa Tidak layak Atau tidak Menuhi syarat Untuk medis sumber hukum Menurut undang-undang Yang berlaku Tentuan undang Yang berlaku Nah itu Secara Legal formal ya Secara legal formal Seperti itu Nah namun Faktanya Ini ya Yang menarik Menurut saya ya Namun faktanya Banyak Putusan Atau penetapan Yang dikeluarkan Oleh peradilan agama Di Indonesia Yang mendasarkan Putusannya tersebut Keberapa fatwa Terutama yang terkait Dengan hukum keluarga Bukan hanya hukum keluarga ya Seperti undang-undang Perbankan Sarih Yang juga Memerintahkan Bank Indonesia Sebagai Bank sentral Untuk Ya BI ya BI ya BI meminta BI meminta Pada para pelaku Keuangan Sariah Untuk Mendasarkan Operasionalnya Pada Fatwa Dewan Sariah Masuk MUI Lagi-lagi Itu juga ya Fatwa DSNU MUI juga Bukan Tidak bisa Dijadikan Sebagai Sumber hukum Karena dia Tidak dibuat Tidak dibuat oleh Lembaga negara Juga Tidak dibuat Atau ditetapkan oleh Pejabat negara Yang punya Wonang untuk itu Bekipun memang Secara ekspresif Ada di Undang-Undang Kebangsaan Kecuali Kalau Fatwa DSNMU itu Ya Dibuat bersama Jadi kayak Kok Itu ya Kor gitu Jadi dibuat bersama Antara MUI dengan BI Nah itu baru Ya Sah untuk Menjadi undang-undang Namun memang Faktanya Akhir-akhir ini Mungkin Sejak Tahun 2010-an Kesinilah Ini banyak Putusan Putusan Peladilan agama Yang didasarkan oleh Fatwa Disarankan pada Fatwa MUI Ya sebut saja Misalkan ya Fatwa-fatwa MUI yang Jadikan Dasar itu Diantaranya Fatwa Tentang Anak Hasil Zinah Atau Asal Usul Anak Seorang Anak Yang Lahir Dari Dua Orang Tapi Dua Orang Ini Belum Melakukan Pernikahan Secara Sah Kemudian Lahirlah Anak Dari Hubungan Tersebut Oleh Umumi Kan Dihukumi Bahwa Anak Yang Dilahirkan Di luar Pernikahan Yang sah Itu kan Hanya Terkait Secara Perdata Dengan Ibunya Dan Keluarga Ibunya Tidak Terkait Dengan Ayah Biologisnya Gitu Kemudian Ada Fatwa Tentang Adopsi Anak Ada Juga Fatwa Tentang Waris Beda Agama Interfet Inheritance Juga Dijadikan Landasan Oleh Beberapa Majlis Hakim Untuk Menetapkan Ketetapannya Juga Tentang Ini Yang Menarik Tentang Fatwa Tentang Ahmadiyah Juga Menjadi Trending Di Kalangan Majlis Hakim Yang Sering Menetapkan Menetapkan Ketusan Berdasarkan Fatwa Tentang Ahmadiyah Ini Nah itu Sebetulnya Banyak Fatwa Yang Menjadikan Dasar Oleh Majlis Hakim Itu Cuman Saya Ambil Sampel Empat Saja Fatwa Tentang Anak Adopsi Anak Waris Beda Agama Dan Tentang Ahmadiyah Di Luar Sana Banyak Sebetulnya Fatwa Itu Latar Belakang Jadi Ada Semacam Gap Ada Senjangan Antara Faktual Dengan teori Antara legal Formal Dengan Faktual Dari Sisi Teori Fatwa Bukan Sumber Hukum Dari Sisi Faktual Malah Secara Eksplisit Majlis Hakim Mendasarkan Keputusannya Pada Fatwa Gitu Ya Jadi Menurut Saya Kalau Memang Benar-benar Terjadi Seperti Itu Tadi Muncul Satu Tesis Bahwa Gika Fatwa Dijadikan Sumber Hukum Ternyatanya Sejatinya Telah Mendekonstruksi Sistem Ketata Negaraan Kita Yang Mestinya Tidak Boleh Jadikan Sumber Malah Jadikan Sumber Ini Masalah Besar Dan Terus Belah Semakan Yang Terakhir Kan MUI Diminta Oleh Baris Krim Polri Untuk Memakan Fatwa Tentang Ya Yang Indramayi Itu Yang Sedang Lagi Ramai Tentang Zaitun Itu Menarik Menurut Saya Kenapa Baris Krim Meminta Secara Resmi Kepada MUI Untuk Meminta Fatwa Terkait Zaitun Itu Kenapa Ya Ini Menarik Untuk Dikaji Nah Itu Kemudian Ini Saya Coba Susun Rumusan Masalah Biar Ada Arahan Ya Yang pertama Itu Bagaimana Posisi Dan Peran Fatwa Dalam Peraturan Perundangan Di Malaysia Posisinya Menurut Legal Formal Bagaimana Yang kedua Apakah Fatwa Mengalami Pergeseran Dari Legal Sources Ini Juga Pertanyaan Apakah Benar-benar Terjadi Itu Yang ketiga Jika Fatwa Menjadi Legal Sources Atau Sumber Hukum Apakah Terjadi Dikonstruksi Sistem Ketandangan Kita Dan Yang Terakhir Mengapa Para Hakim Pengandilan Agama Menjadikan Fatwa Sumber Hukum Mengapa Para Hakim Menjadikan Fatwa Yang Bukan Sumber Hukum Apa Ini Perlu Dikaji Analisa Sosiologi Antropologi Hukumnya Nanti Disampaikan Bagaimana Hasil Temuan-temuan Saya Di Lapangan Karena Ini Penelitian Mixed Message Menggunakan Pendekatan Library Research Dan Lapangan Disamping Mengkaji Teks-teks Hukum Atau Bahkan Jurisprudensi Juga Saya Coba Turun Kelapangan Mewancari Beberapa Hakim Berkait Apa Yang Telah Mereka Sampaikan Atau Putuskan Saya Coba Searching Beberapa Penelitian Terdahulu Yang Terkait Dengan Fatwa Namun Kalau Kita Coba Cari Penelitian Terdahulunya Memang Bukan Hampir Semuanya Berkesimpulan Bahwa Fatwa Itu Bukan Sumber Hukum Dia Hanya Pendapat Hukum Yang Tidak Mengikat Artinya Kita Boleh Menggunakan Boleh Tidak Apalagi Majelis Hakim Majelis Hakim Tidak Tidak Boleh Mendasarkan Putusannya Atau Penetapannya Pada Fatwa Karena Dia Bukan Sumber Hukum Saya Ambil Dua Pertama Itu Artikel Yang Disusun Oleh Pop Rizal Ahmad Musli Dan Ardi Lafiza Dengan Judul Judicial Analysis On The Position Of Legal Opinion Fatwa Of Indonesian Council Of Ulama In Statuary Regulation System Of Indonesia Kesimpulannya Adalah Ini Jurnal Baru 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 Tahun 2021 Apri 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 2021 Jurnal Bengkulan Justice Kesimpulannya Fatwa Bukan Sumber Hukum Artinya Dari Sisi Legal Forma Fatwa Tidak Bisa Dijadikan Dasar Pertimbangan Oleh Majlis Hakim Dalam Memberikan Putusan Atau Ketetapan Begitu Pula Dengan Dari Muhammad Irfan Riyadi Ini Terbit Di Jurnal Ulumuddin Di Tahun 2010 Agak Lama Sebetulnya Banyak Artikel Yang Membahas Tentang Fatwa Posisi Fatwa Itu Ambil Dua Tapi Emang Bukan Hampir Semuanya Mengatakan Fatwa Bukan Sumber Hukum Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Dasar Nah Ini Saya Coba Ambil Kerangka Teoritis Atau Landasan Teoritis Sebagai Landasan Bagi Saya Untuk Menchallenge Untuk Menguji Apakah Fatwa Bisa Dijadikan Sebagai Sumber Hukum Meskipun Secara Legal Formal Bukan Tidak Bisa Saya Coba Mengadop Pendapat Dari Seorang Intelektual Besar Ini Cendetan Muslim Terbesar Untuk Abad Ini Salah Satunya Beliau Ahli Usul Fik Dia Sebetulnya Dia orang Palestine Berkuliah Di Columbia University Amerika Dia Terus Dia Sempat Mengajar Di McGill University Kanada Dia Menyusun Buku Ini Bukunya Tulisannya Kalau Dalam Bahasa Wa Alif Amjah Alam Wa'il Al-Halak Wa'il Be'halak Ini Emang Orang Muslim Nah Saya Coba Mendasarkan Tesis Saya Itu Hipotesis Saya Itu Pada Teori Yang Dikembangkan Oleh Halak Ini Ini Bukunya Di Halaman Sembilan Buku Beliau Ini Ini Orangnya Ganteng Orang Pestima Ganteng Ganteng Ini Halak Ini Saya Fotonya Ini Bukunya Intinya Bahwa Nah Teori Yang Saya Gunakan Teori Living Law Halak Living Law Itu Artinya Hukum Yang Hidup Tengah Masyarakat Fatwa Adalah Doktrin Hukum Yang Hidup Tengah Masyarakat Nah Menurut Halak Fatwa Itu Constantly Referenced Jadi Secara Secara Konstan Tetap Telah Dijadikan Dasar Oleh Para Hakim By Judges And The Public Masyarakat Kenapa Ini The strength Of the Fatwa Lies In The Quality Jadi Fatwa Dinilis Memiliki Kekuatan Itu ya Dan Telah Lama Dijadikan Referensi Oleh Masyarakat Jadi Fatwa Telah Lama Dijadikan Sebagai Referensi Oleh Masyarakat Dan Hakim Karena Fatwa Itu Memiliki Kekuatan Kekuatannya Apa Fatwa Iswar Itu Jadi Kekuatannya Pada Pemberi Fatwa Lembaga Fatwanya Jadi Kenapa Masyarakat Menggunakan Fatwa Kenapa Hakim Menggunakan Fatwa Karena Fatwa Itu Dikeluarkan Lembaga Yang Otoritatif Lembaga Yang Punya Kredibilitas Integritas Keilmuan Dalam Konteks Indonesia Kenapa Masyarakat Mengikuti Fatwa MUI Karena Masyarakat Menilai Atau Hakim Menilai MUI Itu Lembaga Yang Kuat Yang Strong Lembaga Yang Kredibel Lembaga Yang Otoritatif Untuk Mengeluarkan Fatwa Itu Konsep Teori Dari Dari Halak Itu Memang Itu Dijadikan Reference 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 In the midst Of Muslim Community Dia Jadikan Dasar Bagi Muslim Community Rujukan Oleh Sebab Itu Pada Tempatnya Ini Natural Jika Keberadaan Fatwa Itu Berlangsung Sejak Terus Sampai Sekarang Dan Masyarakat Memang Membutuhkan Kehadiran Fatwa Itu Intinya Bahwa Fatwa Pikiran Dari Halak Ini Menyebut Fatwa Sebagai Doktin Hukum Yang Hidup Bertenang Masyarakat Dan Masyarakat Membutuhkannya Nah Saya Coba Menchallenge Tesis Saya Itu Pada Teori Ini Dalam Konteks Indonesia Apakah Teori Living Law Dari Halak Ini Bisa Jadikan Dasar Bahwa Wajar Masyarakat Indonesia Menggunakan Fatwa Wajar Judges Kita Menggunakan Fatwa Karena Masyarakat Dan Hakim Kita Percaya Dengan Lembaga MBOI The Strong Strong The Strength Of Institution Jadi Kekuatan Lembaganya Yang Kuat Orang Percaya Kemudian Kerangka Kedua Kerangka Teori Kedua Ini Saya Dasarkan Pada JND Anderson Ini Bukunya Islamic Law In The Modern World Hukum Islam Di Dunia Modern Sebetulnya Dalam Azana Keilmuan Islam Tidak Ada Hukum Islam Itu Ya Kalau Mengacu Pikiran Pendapat Hidenya Insis Yang Dikamang oleh Insis Itu Islamic World View Itu Tidak Ada Hukum Islam Ada Sariah Hukum Islam Itu Mengacu Hukum Barat Istilah Barat Hegemoni Barat Terlalu Orientalistik Hegemoni Terlalu Orientalistik Hegemoni Orientalistik Terlalu Kita Belum Bisa Keluar Dari Bayang Hegemoni Orientalis Barat Sehingga Untuk Membuat Istilah Pun Harus Mengacu Pada Orang Barat Islamic Law Itu Tidak Ada Sariah Mungkin Dari Sekarang Harus Diganti Jangan Islamic Law Sariah Dalam Islamic World View Tidak Ada Islamic Law Itu Ada Sariah Ini Salah Kritik Nah Menurut Andersen Beliau punya Teori Bahwa Dalam Dunia Islam Ada Tiga Jenis Praktek Hukum Islam Gitu Ada Negara Muslim Atau Negara Islam Atau Negara Muslim Yang Fully Secara Penuh Melaksanakan Hukum Islam Hukum Sariah Seperti Arab Saudilah Contohnya Dengan Kedihadan Kekurangannya Sumber Hukumnya Langsung Pada Kekurangan Hadis Ada Negara Muslim Yang Fully Sekuler Seperti Turki Dijamannya Kemal Atau Teruk Dan mungkin Masih ada Mungkin di Berapa Negara Dan Yang Ketiga Ada Negara Muslim Yang Mencoba To Combine Menggabungkan Sariah Dengan Sekuler Menggabungkan Hukum Sekuler Yang Berbasis Pada Hukum Adat Dan Hukum Barat Dengan Hukum Islam Atau Dengan Sariah Itu Nah Indonesia Termasuk Yang Ketiga Negara Muslim Yang Mencoba Mengadok Hukum Sekuler Yang Berbasis Hukum Barat Dan Hukum Anak Dan Hukum Islam Nah Salah Satu Sumber Hukum Islam Adalah Fatwa Oleh sebab Itu Tidak Heran It is Rasionable It is Rasionable Kalau Fatwa Dijadikan Sumber Hukum Kalau Kita Berpijak Pada Teori Dari Anderson Ini Nah Ini Dua Landasan Teoritis Yang Coba Kita Challenge Dalam Konteks Indonesia Apakah Fatwa Meskipun Secara Legal Formal Bukan Sumber Hukum Tapi Bisa Dijadikan Sumber Hukum Tidak Dalam Konteks Ketatan Jeraan Kita Gitu Ya Ini Bukunya Ya Ini Anderson Halaman 82 83 Ini Orangnya Nih Kaya Mana Nih Anderson J.N.B. Anderson Nah Ini Saya Coba Lanjut Dengan Ajian Selanjutnya Apa Subtema Selanjutnya Ini Ini Saya Lihat Ini Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 75 Ini Fotonya Nah Ini Saya Coba Gali Lebih Mendalam Bagaimana Sebetulnya Peran Posisi Dan Fatwa MUI Dalam Peraturan Perang Undang Seperti yang Pernah Seperti yang Tadi Jelaskan Di Awal Bahwa Fatwa Itu Kan Hanya Pendapat Hukum Legal Opinion Dari Para Ulama Dia Sifatnya Tidak Mengikat Dan Dia Bukan Sumber Hukum Artinya Fatwa Tidak Memenuhi Syarat Untuk Menjadi Sumber Hukum Menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Undang Undangan Mau Dicari Apa Ya Alasan Apapun Kayaknya Sulit Untuk Menjadi Pembenaran Bahkan Kalau Saya Beberapa Kali Diskusi Tentai Dengan Fatwa Bahwa Fatwa Itu Bisa Sumber Hukum Diketawain Sama Para Ahli Hukum Ya Ini Sudah 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 Jadi Postulat Ya Tidak Ada Bukan Lagi Lapangan Istihad Istilahnya Kalau Dalam Pikir Itu Tidak Ada Istihad Ketika Ada Nas Itu Sama Begitu Tidak Ada Yang Perlu Lagi Istihad Itu Sudah Jelas Posisinya Bahwa Fatwa Itu Bukan Sumber Hukum Dia Hanya Pendapat Hukum Aja Nah Gitu Nah Ini Saya Coba Kutip Pendapat Dari Profesor Jili Asidik Ini Mantan Ketua Konstitusi Profesor Dalam Bidang Hukum Datang Negara Dalam Bukunya Ini Konstitusi Konstitusi Konstitusionalisme Indonesia Halaman 279 Nah Prof. Jim Lee Ini Mencoba Mengurutkan Kirarki Peraturan Penundang-undangan Artinya Kirarki Peraturan Penundang-undangan Inilah Yang Menjadikan Dasar Sumber Bagi Para Hakim Dalam Menentukan Hukum Di luar ini Tidak boleh Ya Ada Berapa Ada Sembilan Pertama Seperti Peraturan Dasar Meliputi Undang-undang Dasar Perubahan Undang-undang Dasar Dan Piagam Dasar Kemudian Yang kedua Undang-undang Atau Perpuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Terus Juridispudensi Ya Ketetapan Mahkamah Agung Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Yang sudah Jadi Yang sudah Inkrah Dan sudah Lama Dijadikan Dasar Juridispudensi Ketiga Peraturan Pemerintah Atau PP Ya Dan Peraturan Presiden Empat Peraturan Menteri Dan Peraturan Pajabat Setingkat Menteri Nomor Lima Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Gubernur Nomor Enam Peraturan Gubernur Nomor Tujuh Peraturan Daerah Kabupaten Kota Kemudian Peraturan Bupati Wali Kota Peraturan Desa Ini Nah Dari Sembilan Peraturan Sumber Peraturan Perundang-undangan Ini Kan Tidak Ada Fatwa Disini Fatwa Ini Mau Dimasukkan Kemana Dari Sembilan Hierarki Undang-Undang Peraturan Perundangan Ini Tidak Ada Tidak Ada Tidak Bisa Mau dipaksain Juga Tidak Masuk Itu ya Kemudian Saya juga Coba Putik Nah Ini Juga Sama Mantan Ketua MA Makam Agung Bapak Profesor Bagaimana Ini bukunya Ini Masih gagah Dulu Pak Bagirman Bukunya Membedah Undang-Undang 145 Sama Beliau Juga Mencoba Mengurutkan Hierarki Peraturan Perundangan Ada Menurut Beliau Ada Delapan Secara Substansial Sama Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Prof. Jimli Undang Undang Dasar PP Peraturan Presiden Peraturan Menteri Peraturan Pola Daerah Dan Seterusnya Ada Berapa Ada Delapan Tapi Memang Intinya Fatwa Tidak ada Disitu Gitu Ya Kalau Mau dicari Legal Formal Memang Fatwa Gak bisa Gitu Ya Formal Gak bisa Dijadikan Dasar Untuk Itu Ada Dua Ahli Yang Memang Menyebutkan Disitu Ini Para Ahli Yang Memang Kredibel Disamping Mereka Itu Guru Besar Dalam Bidang Hukum Negara Disamping Guru Besar Mereka Dia Praktisi Hukum Ya Karena Menjadi Ketua MK Dan Ketua MK Jadi Memang Keilmuannya Integritas Integritas Keilmuannya Sangat Kompeten Untuk Berbicara Tentang Hukum Tentang Gara Bahkan Ini Sebagai Tambahan Saja Ya Kalau Fatwa Bisa Dijadikan Sumber Hukum Oleh Hakim Karena Fatwa Dianggap Sebagai Doktrin Menurut Bapak Bapak Irman Itu Nggak Bisa Tetap Apakah Doktrin Itu Sumber Hukum Menurut Beliau Tidak Tepat Juga Saya Kutip Dari Buku Beliau Yang Medah Undang Dasar 45 Lama 5 Nah Itu Kalau Dilihat Dari Perspektif Tiga Forma Nah Gitu Tapi Nah Ini Tapi Faktanya Faktanya Kita Semua Menyaksikan Saya Menyaksikan Saya Menemukan Ada Beberapa Putusan Penetapan Pengadilan Ini Pengadilan Yang Yang Mendasarkan Pertimbangan Hukumnya Pada Fatwa Di Antaranya Banyak Cuman Saya Ambil Empat Aja Penetapan Pengadilan Agama Kediri Tahun 2016 Yang Mengutip Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Status Anak Sinah Dan Perlakuan Terhadapnya Ini Penetapan Pengadilan Agama Kediri Tahun 2016 Ini Secara Ekstis Secara Gamblang Secara Jelas Mengutip Fatwa MUI Tahun 2012 Yang Mengutip Fatwa MUI Tahun 82 Tentang Adopsi Anak Yang Ketiga Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat MUI Tahun 2005 Tentang Waris Beda Agama Inter Inter Return Dan Yang Terakhir Pertapan Pengadilan Agama Tanjung Pinang Tahun 2015 Yang Mengutip Fatwa MUI Tahun 2005 Tentang Aliran Ahmadiyah Ini Faktua Nyata Lembaga Peradilan Dalam Pengadilan Agama Mengutip Fatwa Sebagai Sumber Hukum Sebagai Legal Reasoning Istilah Istilah Dalam Hukum Kita Mengenal Legal Reasoning Alasan Dibalik Munculnya Suatu Alasan Hukumnya Apa Atau Dasar Sumber Hukum Dalam Menetapkan Suatu Hukum Itu Apa Sumbernya Ini Fatwa Seolah Bertolak Belakang Antara Antara Teori Dengan Praktik Ini Beberapa Temuan Saya Di Lapangan Majelis Hakim Yang Membutuh Suatu Perkara Berdasarkan Fatwa Fatwa Itu Nah Menurut Mereka Fatwa Ada Sumber Hukum Yang Wajib Diikuti Oleh Para Hakim Di Pengadilan Agama Di Samping Sumber Hukum Perdata Yaitu Peraturan Peranggul Jadi Jadi Menurut Mereka Fatwa Itu Sumber Hukum Menurut Mereka Sumber Hukum Yang Wajib Diikuti Sebagian Berpendapat Bahwa Fatwa Itu Sudah Pasti Benar Sudah Sudah Dipostulat Kenapa Fatwa Itu Benar Karena Fatwa Itu Didasarkan Pada Quran Dan Hadis Tidak Ada Fatwa Yang Tidak Didasarkan Pada Quran Hadis Semuanya Didasarkan Pada Quran Hadis Kalau Fatwa Didasarkan Pada Quran Hadis Benar 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 Mungkin Mendegradasi Fatwa Mendegradasi Fatwa Sama Dengan Mendegradasi Quran Hadis Gak Mungkin Ini hasil Wawancara Saya Dengan Ibu Ernie Jurnia Beliau Saat Ini Menjadi Hakim Tinggi Di Pengadilan Tinggi Agama Lampung Apa Lumpang Beber Saya Langsung Dengan Beliau Mengatakan Fatwa Itu Dasarnya Quran Hadis Gak Mungkin Salah Dan Itu Sumber Hukum Dan Beliau Menetap Memutus Perkara Terkait Dengan Adopsi Anak Yang Mengutip Fatwa Jadi Clear Dia Sumber Hukum Kemudian Fatwa Adalah Doktrin Yang Wajib Dilaksana Karena Ini Berdasarkan Pengakuan Dari Bapak Abdul Hadi Beliau Ini Hakim Tinggi Di Pengadilan Agama Padang Sekarang Mungkin Teman-teman Yang Ada Di Padang Bisa Ketemu Dengan Beliau Saya Melakukan Wawancara Langsung Wawancara Via Telepon Tapi Doktrin Doktrin Hukum Yang Hidup Di Tengah Masyarakat Yang Wajib Kita Ikuti Itu Ini Temuan-temuan Saya Di Lapangan Yang Emang Agak Mencengangkan Ketemu Ketemu Saya Juga Perkara Yang Di PA Jakarta Barat Tahun 2015 Tentang Waris Beda Agama Waris Beda Agama Itu Kan Gini Ceritanya Kutusan Ini Di Tahun 2015 Majelis Hakim Menerima Perkara Gugatan Mereka Menggugat Jadi Ada Seorang Meninggal Ayah Meninggal Meninggalkan Anak-anak Beberapa Anak Itu Ada yang Muslim Ada yang Non-Muslim Ya Kalau Menurut Ada Pasti Namanya Semuanya Kebahagiaan Tapi Anak Yang Muslim Mencoba Menggugat Ke Pengadilan Agama Jakarta Barat Petitum Primernya Itu Adalah Minta Diputuskan Ahli Waris Mereka Minta Ahli Waris Yang Beragama Islam Saja Yang Merupat Warisan Sesuai Dengan Ayah Yang Beragama Islam Sedangkan Anak Kandung Dari Ayah Ini Yang Non-Muslim Mungkin Murta Tidak Masuk Dalam Ahli Waris Nah Bagaimana Reaksi Majlis Hakim Satu Yang Menerima Bukatan Itu Artinya Yang Menjadi Ahli Waris Itu Ahli Waris Yang Beragama Islam Saja Sesuai Dengan Quran Hadis Dan Fatwa Mui Itu Jadi Sudah Sudah Nyunah Banget Sudah Sari Banget Ini Ya Jadi Bahkan Menyatakan Bahwa Ini Fatwa Itu Sangat Benar Nah Perkara Yang Lain Misalkan Di PA Kediri Ini PA Kediri Tahun 2016 Detailnya Begini Jadi Di Tahun 2016 Ada Perkara Tentang Gugatan Atau Permohonan Penetapan Asal Usul Anak Jadi Ada Dua Orang Laki Perempuan Mungkin Belum Melakukan Pergaulan Yang Terarang Lahirlah Anak Pernikahannya Atau Perkawinan Ke KUA Jadi Anak Duluan Baru Nikah Nikahnya Belakangan Dan Jelas Ini Sebuah Perbuatan Perzinahan Bagaimana Reaksi Majelis Hakim Saya Jelas Menolak Majelis Hakim Menolak Untuk Menetapkan Bahwa Anak Ini Adalah Anak Anak Sah Dari Dua Orang Ini Karena Anak Lahir Di Luar Pernikahan Yang Sah Lagi Majelis Hakim Mengutip Fatwa MUI Bahwa Anak Yang Dilahirkan Di Luar Pernikahan Yang Sah Hanya Memiliki Hubungan Perdata Dengan Ibunya Dan Keluarga Ibunya Dan Tidak Memiliki Hubungan Perdata Dengan Ayahnya Ayah Biologis Jadi Terkait Tanya Dengan Ibunya Jadi Waris Dari Ibunya Tidak Memiliki Waris Dari Ayahnya Ayah Biologis Nambah Disakim Dengan Terus Menolak Tidak Anak Ini Tidak Memiliki Hubungan Nasab Dengan Ayahnya Anak Ini Tidak Memiliki Hubungan Waris Tidak Memiliki Waris Dengan Ayah Biologis Dan Ayah Biologis Tidak Bisa Menjadi Wali Anak Ini Anak Ini Hanya Pasarkan Putusannya Pada Fatwa MUI Bahkan Ini Dengan Tegas Mereka Menilai Bahwa Putusan MK Yang Mengubah Undang-Undang Perkawinan Nomor 174 Pasal 43 Ayat 1 Yang Mengatakan Bahwa Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Yang Sahanya Terkait Dengan Ibunya Tidak Dibatalkan Oleh MK Tahun 2010 Katanya Gini Kata MK Undang-Undang Perkawinan Itu Harus Dibaca Sebagai Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Memiliki Hubungan Perdata Dengan Ibunya Dan Keluarga Ibunya Duga Memiliki Hubungan Perdata Dengan Ayah Dan Keluarga Ayahnya Sepanjang Bisa Dipuktikan Dengan Teknologi Bahwa Benar-benar Ayahnya MK Mk 2010 Di Menganulir Undang-Undang Perkawinan Sekaligus Bertertangan Dengan Hadis Gitu Tapi Majis Hakim Sar itu Lebih Memilih Fatwa MUI Dibandingkan Dengan Tutusan MK Yang Membatalkan Masalah 43 Itu Kenapa Ini yang Betul Katanya Fatwa MUI Putusan MK Yang Salah Menegasikan Secara Secara Runtal Putusan MK Itu Kebatalan Dari MK Nah Ini Ada Lagi Apa Perkara Di Tanjung Pinang Terkait Dengan Airan Ahmadiyah Jadi Gini Dua Orang Ini Sakit Perempuan Keduanya Mengandut Aliran Ahmadiyah Melangsungkan Mau Mendaptarkan Pernikahan Ke KUA Tapi Ditolak KUA Karena Mereka Mengandut Aliran Ahmadiyah Karena Ditolak Akhirnya Mereka Melakukan Nikah Siri Gitu Ya Dan Kemudian Mereka Melakukan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Cuman Lagi-lagi Peradilan Agama Menolak Untuk Memberikan Isbat Nikah Karena Dinilai Bahwa Dua Orang Ini Beraliran Sesat Beraliran Ahmadiyah Dan Ahmadiyah Dinilai Sesat Dengan Merujuk Fakwa MUI Lagi-lagi Powerful Powerful Bagi Lembaga Peradilan Agama Indonesia Begitu Nah Kalau Kita Coba Mencari Legal Formal Dari Sisi Ketatan Agaran Kita Ini Mungkin Satu Celah Yang Bisa Dijadikan Dasar Ya Dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat 1 Para Hakim Wajib Menggali Mengikuti Dan Memahami Nilai-nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Nah Ini Celah Yang Bisa Jadikan Dasar Oleh Hakim Dalam Menetapkan Suatu Hukum Yang Didasar Oleh Fatwa Jadi Ya Rasa Keadilan Di Masyarakat Sampai Diperhatikan Nilai-nilai Hukum Yang Hidup Di Tengah Masyarakat Yang Menurut Teori Itu Sebagai Living law Itu ya Living law Itu Hukum Yang hidup Tengah Masyarakat Itu ya Harus Dipartikan Hukum Terus Ya Gini Meskipun Secara legal Formal Indonesia Itu mengalus Sistem Hukum Sipilow Sipilow Artinya Ya Hakim Hanya Sebagai Corong Hukum 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 Cuman Memang Sekarang Agak Bergeser Ke Kemenel Hukum Artinya Ya Hakim Juga Diberikan Kekuasaan Untuk Mencari Menggali Doktrin Hukum Yang tengah Di masyarakat Yang hidup Di masyarakat Ini setelahnya Mungkin Nah Fakwa Bisa Dilai Sebagai Satu Nilai Hukum Yang hidup Di masyarakat Yang menurut Nah Orang Menyebutnya Sebagai Ex officio Jadi Fungsi Ex officio Dari Hakim Yang bukan Hanya sebagai Corom Dari Hukum Tapi Juga Harus Menggali Hukum Apalagi Kalau Sumber Hukumnya Tidak Ada Sedangkan Majelis Majelis Hakim Tidak 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 Menolak Perkara Karena Memang Karena Alasan Tidak Ada Sumber Hukum Tidak Boleh Nah Ini Beberapa Temuan Yang Menurut Saya Menarik Bahkan Di Beberapa Jurnal Artikel Yang Saya Baca Itu Putusan Majelis Hakim Yang Terkait Dengan Yang Tadi Ini Yang Mendasarkan Putusannya Pada Fatwa Ini Dini Sebagai Ultra Petitum Ultra Petitum Jadi Sudah Melebihi Batas Jadi Permohonannya Apa Diputusannya Apa Melebihi Dari Petitum Si Penggugat Permohon Ultra Petitum Istilahnya Ya Nah Itu Beberapa Petemuan Yang Menarik Di Lapangan